Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sempat tertunda akibat pandemi virus corona pada hari Jumat 28 Agustus 2020, Presiden Jokowi Dodo meresmikan Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, Yogyakarta. Peresmian dilakukan dengan undangan terbatas dihadiri Gubernur D.I.E. dan sejumlah menteri. Presiden Jokowi Dodo pada hari Jumat 28 Agustus 2020 meresmikan Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelumnya, peresmian sempat jadwalkan pada Maret lalu, namun ditunda akibat pandemi virus corona. Secara simbolis, peresmian dilakukan dengan cara penandatanganan prasasti dan penekanan tombol sirena. Saat peresmian, Presiden Jokowi Dodo didampingi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Seri Sultan Hamengkubwono X dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri BUMN Erick Tohir. Selain peresmian Bandara, dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi Dodo juga meresmikan operasional Menara Airnav dan sistem peringatan dini tsunami. Usai peresmian, Presiden Jokowi Dodo kemudian bertolak ke Gedung Agung. Michael Aryawan, Kumpas TV, Yogyakarta